Selamat datang teman-teman, hari ini kita sedang berada di Jalan Indragiri di Surabaya Pusat. Kita akan mereview sebuah rumah klasik dengan ukuran dimensinya adalah 15x30. Bagian depannya ini ada fasilitas taman depannya yang cukup luas, area karpotnya juga bisa untuk dua mobil, dan ada garasi untuk satu mobil. Di area teras depannya ini juga ditambahkan pilar sehingga mempertegas area depannya ini kelihatan lebih kokoh. Di bagian ujung sebelah kiri itu, kita coba lihat ada apa. Di sini ada sebuah lorong seperti ini saja. Yuk kita masuk melalui pintu utamanya saja teman-teman. Jadi lokasinya ini berada di lokasi favorit teman-teman. Kalian bisa lihat di dalamnya ini dibuat open space seperti ini sehingga tampak lega kan. Di sebelah kanan kita akan mendapati kamar tidur yang pertama dengan jendela extra lebar seperti itu. Sehingga dengan pencahayaan yang cerah seperti ini memberikan kesan yang lega dan nyaman ya. Dari area kamar tidur ini ada pintu akses untuk menuju ke kamar tidur yang di sebelahnya. Kamar tidur yang di bagian dalam ini lebih luas, ukurannya besar banget. Dan yang di dalam ini dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dalam. Sisi sampingnya juga ditambahkan banyak jendela seperti itu teman-teman. Nyaman ya, kamar tidurnya ini luas banget. Kita lanjutkan lagi dengan lantai keramik warna hitam seperti ini memberikan kesan yang lebih mewah ya. Jadi sentuhan mewah klasiknya dapat nih. Di sebelah kanan ini kita akan mendapati area kamar mandi. Dan di tempatnya ada fasilitas untuk wash tafflenya. Dominasi warna putih seperti ini memberikan kesan yang lebih elegan. Di sebelahnya ini ada sebuah ruangan, tidak terlalu besar. Kalian mungkin bisa manfaatkan untuk area penyimpanan atau kudang. Yuk kita lanjutkan lagi ya. Kita lihat sisi yang di sebelah satunya. Di sini ruangannya juga lega banget. Kalian bisa jadikan untuk area dapur dan juga area meja makan di sini. Ada akses untuk menuju ke area garasi. Garasinya ternyata cukup panjang teman-teman. Bisa menampung untuk dua mobil nih. Kalau dari depan tadi saya pikir hanya bisa untuk satu mobil. Ternyata bisa untuk dua mobil area garasinya. Oke. Keren ya. Di rumah ini dengan dimensi 15x30 nampak nyaman ya. Di belakang ini ada sebuah ruangan. Yang ini mungkin kalian bisa jadikan untuk area kamar di durasi dan rumah tangga teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Di belakang ini ada sebuah ruang terbuka seperti ini. Sehingga ada sirkulasi udaranya. Sehingga pencahayaannya juga bagus. Di sisi sampingnya ini ada area untuk kamar mandi, asis dan rumah tangga. Dan di area sini kalian bisa juga tempatkan untuk mesin cuci teman-teman. Oke. Ini ada akses untuk menuju ke dalam. Di sebelah kiri ini ada akses untuk menuju ke area dapurnya. Jadi dapurnya ini ada dua. Ini dapur kotornya. Di atas ini ada tangga. Kita coba lihat ya. Ada apa di lantai atasnya. Di atas ini bisa kalian jadikan sebuah ruangan untuk bersantai atau berkumpul. Dan di sebelahnya ini ada kamar mandinya. Serta ada area ruang jemur di bagian atas ini. Juga ada satu kamar di turasi dan rumah tangga lagi di bagian atas. Buluan DM ya teman-teman. Wumpung unitnya masih ada loh. See you teman-teman.